Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi, inovasi menjadi salah satu kunci. Presiden Jokowi Dodo berulang kali mengingatkan krusialnya peran riset dan inovasi di semua lini, termasuk dalam perekonomian. Pemerintah terus mendorong peningkatan inovasi sebagai bagian penting dalam upaya mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, inovasi adalah faktor kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Apalagi di tengah pandemi yang mendorong pergeseran drastis pada penggunaan teknologi digital. Presiden Jokowi Dodo bahkan menyebut bahwa Indonesia harus bergeser dari ekonomi berbasis komoditi menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Kita harus bergeser dari ekonomi yang berbasis komoditi menuju ekonomi yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi. Kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi. Harus meningkatkan kedaulatan teknologi kita. Para peneliti, para inovator, para industriawan Indonesia, semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan. Teknologi berbasis revolusi industri jilid keempat, teknologi hijau yang ramah lingkungan, teknologi yang mensejahterakan rakyat kita. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah dibentuk pada 2019 sebagai komponen penting dalam upaya mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang baik di Indonesia. Kepala BRIN Laksana Trihandoko saat dilantik pada 28 April 2021, mengatakan pihaknya akan langsung mengonsolidasikan penelitian dan pengembangan yang ada di pemerintah. BRIN juga berkomitmen agar inovasi bisa memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Riset dan inovasi dari BRIN, tetapi juga BRIN harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar BRIN, termasuk dari perguruan tinggi, termasuk dari industri, untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk melakukan riset dan inovasi, sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara kita dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, kami juga menargetkan untuk memberikan dampak ekonomi dari berbagai aktivitas riset dan inovasi, dari berbagai lipang, sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat, dan pada saat yang sama juga bisa memicu investasi baru yang masuk ke sektor IPT, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga keberadaan BRIN itu akan dirasakan manfaatnya. Di tengah krusialnya peran inovasi, masih banyak yang harus dilakukan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Namun berbagai inovasi telah mulai dirasakan manfaatnya, mulai dari kemudahan transportasi online, belanja online, uang elektronik, dan lain sebagainya. Inovasi juga menjadi kunci bagi dunia industri di era industri 4.0, yang menuntut kecepatan dan ketepatan, serta adopsi dan pemanfaatan teknologi di semua lini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Inovasi menjadi salah satu hal yang tak bisa dipisahkan di tengah berbagai perubahan yang terjadi di semua lini. Di tengah pandemi misalnya, inovasi yang dilakukan beberapa pelaku dengan Go Digital terbukti mampu membuat mereka survive. Bagaimana mendorong agar inovasi bisa terus didorong di berbagai lini, dan bagaimana mendorong agar Indonesia bisa bergeser ke ekonomi yang berbasis inovasi. Kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Laksana Trihandoko dan Kepala Pusat Penelitian Inovasi dan Ekonomi Digital, INDEF, yaitu Mas Nailul Huda. Baik, terima kasih sudah bergabung di Hot Ekonomi Pak Handoko dan juga Mas Huda. Ini saya ke Pak Handoko terlebih dahulu, Pak Handoko ini Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa urgensi kita untuk segera meningkatkan inovasi, karena memang merupakan salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagai Kepala BRIN ini, apa respon yang Anda lakukan agar bisa merealisasikan apa yang disampaikan atau yang diinginkan oleh Presiden Jokowi-Dodo? Ya, terima kasih Mas Andra. Jadi, kita ketahui bahwa negara yang maju, itu risetnya maju. Ya, karena apa? Karena fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kuat itu hanya bisa dilakukan apabila kita memiliki riset yang kuat dan mampu menghasilkan invensi dan inovasi yang mampu memberikan peningkatan kompetensi dari berbagai produk yang dihasilkan. Nah, terkait dengan BRIN, jadi kami memang diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi pembangun fundamental ekonomi kita di masa depan, yang jauh lebih kuat dan berkesenambungan, tetapi dengan fokus dan berbasis pada sumber daya lokal. ekonomi yang sifatnya itu lebih digital, green, dan blue ekonomi. Jadi, digital ekonomi, green ekonomi, dan blue ekonomi. Meskipun kita juga di satu sisi, kita tetap akan memperhatikan dan mendukung kegiatan riset dan inovasi yang dalam konteks lebih untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang e-tech secara umum. Pak Handoko, inovasi apa yang berbasis sumber daya lokal yang akan dikembangkan atau berpotensi untuk dikembangkan di tanah air, Pak Handoko? Ya, jadi kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman geografis, keanekaragaman hayati, biodiversitas, dan keanekaragaman seni budaya. Nah, ini yang belum banyak dieksplorasi selama ini sebagai sumber daya dukung utama ekonomi kita. Tetapi memang untuk memanfaatkan keanekaragaman ini diperlukan riset yang sangat tangguh. Riset yang mampu berkompetisi juga secara global. Sebagai contoh, misalnya, jadi negara kita itu kan mega biodiversitas. Mereka biodiversitas country, kita itu nomor dua kalau dari sisi biodiversitas di darat. Tetapi nomor satu kalau di laut. Nah, dari apa berbagai biodiversitas yang ada di darat ini, kadang-kadang kita itu memiliki 30.000 spesies yang kita ketahui saat ini. Dari 30.000 itu hanya 800 yang kita kenal sebagai jamu. Kemudian diantaranya tidak sampai 50 yang kita kenal sudah masuk level obat dental terstandar. Dan hanya beberapa belas yang bisa menjadi fitofarmaka. Obat yang bisa diresepkan oleh dokter. Nah, itu menunjukkan bahwa kita belum, masih sangat kurang mengeksplorasi kemanfaatan dari kanegaragaman Hayati di air kita sendiri. Padahal kanegaragaman Hayati itu sudah menjadi local competitiveness. Kalau misalnya kami, itu ada local competitiveness yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kita akan masuk ke situ dan itu juga akan mendukung juga kerakan ekonomi yang secepatnya itu lebih green economy. Ekonomi yang lebih berkelanjutan. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Sudha. Mas Sudha, melihat ekosistem inovasi di tanah air menurut Anda seperti apa saat ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu ke Pak Hanukol, Pak. Selamat bertugas, kita berkumpulkan di Kepala Green. Semoga riset nasional terus selanjutnya, Pak. Ini sesuai tagline-nya kan. Itu kan inovasi Indonesia. Nah, jadi menyambut pertanyaan dari Mas Sudha itu memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, memang ada beberapa PR yang masih harus dikerjakan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini green. Termasuk dalam ekosistemnya. Nah, salah satu yang saya lihat adalah proporsi dana RNG terhadap efektif kita secara topeng makin rendah, Pak. Jadi, kalau kita mencatat data saya terbaru, itu dari Gisgo itu cuma 0,24%. Nah, ketika kita break down lagi dari sektor Gisgoasa, itu 0,017%. Jadi, 0,1% pun nggak ada. Nah, ini bagaimana caranya? Itu pemerintah harus bisa mengeluarkan insensif selain ini ya, deduction tax ya, support deduction tax itu yang bisa mengajak sektor swasta ini untuk berpartisipasi, untuk meningkatkan RNG. Nah, selain itu, Mas Agra, ekosistem yang di Indonesia sendiri, yang menurut saya masih mengawatikan, itu adalah sumber daya manusia sendiri, Pak. Di Indonesia sendiri itu tercatat hanya 216 penduduk dari 1 juta penduduk yang merupakan peneliti. Sedangkan negara-negara malu seperti Korea, Singapura, Jepang, Malaysia itu sudah, bahkan di Korea itu sudah 7.900 penduduk dari 1 juta penduduk itu merupakan peneliti. Sedangkan Indonesia itu membaru 216 penduduk. India itu 253 penduduk atau 1 juta penduduk. Hasilnya, memang patent kita masih sangat rendah, Pak. Oke, jadi yang Anda tekankan masalah SDM yang masih sangat minim dan juga masalah anggaran. Nah, saya minta tanggapan dari Pak Handoko sendiri seperti apa kalau misalnya kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi ke depan agar bisa diselesaikan begitu untuk men-support inovasi dan riset ini, Pak? Ya, terima kasih, Mas Nailul. Jadi, saya harus sepatat bahwa membangun ekosistem riset ini itu menjadi salah satu PR utama kami. Nah, terkait anggaran, nah, ekosistem riset itu ada tiga ya. Jadi, yang pertama itu SDM unggul, yang kedua itu infrastruktur, dan ketiga itu anggaran. Nah, bicara terkait anggaran dulu, jadi yang disampaikan Mas Nailul itu kurang lebih tidak salah ya. gitu, tetapi mungkin saya bisa koreksi bahwa belanja lipang nasional kita itu 0,25 persen pada tahun dari PDB, ya. Pada tahun 2017. Gitu, tetapi problemnya jadi belum sampai 1 persen ya, Mas Nailul ya. Jadi, memang masih kurang. Nah, tetapi problemnya adalah 80 persen dari anggaran tersebut berasal dari pemerintah. Gitu, padahal seharusnya pemerintah itu 20 persen kalau standar global ya. Yang 80 persen itu dari pihak eksternal, khususnya swasta. Gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Mengapa pemerintah sangat dominan, sedangkan swasta seperti kontribusinya sangat rendah. Gitu. Kalau dari sisi kacamata saya, itu bukan swasta yang salah. Tetapi kita yang belum mampu menciptakan tadi yang sama Mas Nailul, ekosistem riset yang memang menyenangkan dan mampu memberikan data-tari bagi swasta untuk masuk ke situ. Nah, itulah yang jadi salah satu tugas kami. Itulah sebabnya juga mengapa di awal ini kami memiliki target untuk melakukan konsolidasi lembaga riset pemerintah. Gitu ya. Mengapa itu harus dilakukan? Karena dengan konsolidasi itu anggaran itu tadi ya kejajaran ada di mana-mana itu bisa kita optimalkan. Demikian juga hanya dengan SDM yang tadi Mas Nailul juga masih kreatif rendah. Gitu apa rasu SDM riset tersejuta penduduk itu masih rendah. Nah, tetapi yang rendah ini pun kalau kita satukan itu akan mampu memberikan daya wukit yang besar. Itu yang menjadi target utama BRIN saat ini adalah itu. Jadi, sehingga kita bisa memobilisasi seluruh sumber daya termasuk infrastrukturnya. Nah, kemudian dari situ kita baru akan bisa menciptakan ekosistem yang mampu menarik swasta untuk semakin kontributif ke dunia riset. Untuk menghasilkan berbagai inovasi yang akan menguntungkan swasta itu sendiri dan menguntungkan ekonomi kita secara nasional. Nah, caranya bagaimana? itulah yang saat ini kita rencanakan bahwa seluruh BRIN itu akan menjadi enabler. Jadi, mengapa swasta susah masuk R&D? Karena R&D itu sesuatu yang berisiko tinggi. Hasilnya belum tentu tetapi berisiko tinggi. Nah, kalau di hukum ekonomi sesuatu yang berisiko tinggi dan swasta belum bisa masuk itulah peranan pemerintah harus masuk. Nah, dalam konteks ini BRIN akan berperan sebagai fasilitator. Gampangannya nanti industri-industri itu bisa memiliki seolah-olah bisa memiliki R&D tanpa dia harus melakukan investasi awal. Karena apa? Karena dia kita buka untuk boleh memakai SDM dan infrastruktur yang kita miliki. Kurang lebih begitu. Jadi, sesimpel itu. Sehingga nanti mereka akan tergerak untuk melakukan R&D karena risikonya langsung bisa ditekan habis dan itu akan mampu meningkatkan kompletiveness dari berbagai produk yang akan mereka kembangkan di kemudian hari. Oke, baik Pak Handoka dan juga Pak Huda kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jenat. Ya Pemirsa, masih bersama kami di program Hot Economy dan sebelum melanjutkan diskusi hari ini Rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silahkan Dodi. Oke Antra dan juga Pemirsa kita langsung lihat aja ini adalah data grafik yang akan saya sampaikan hari ini Bloomberg Innovation Index 2021 kita lihat ya 60 negara yang paling inovatif di dunia surveinya tahun 2021 dan kita bisa lihat tidak ada Indonesia di sini kalau Anda cari Indonesia tentu saja tidak ada karena memang hanya sampai 60 dan tidak termasuk dari 60 negara paling inovatif tapi kalau kita perhatikan ada beberapa negara tetangga yang justru berada di ranking-ranking atas seperti misalnya Singapura ada di peringkat 2 di bawah Korea Selatan sementara kalau kita bisa lihat juga Malaysia ada di sana di peringkat 29 Thailand ada di sana di peringkat 36 Vietnam juga ada di sana bahkan India dan Iran juga ada di 60 besar sementara Indonesia tidak ada ini adalah versi Bloomberg sementara kita lihat versi yang lain ini juga Innovation Index juga Global Innovation Index 2020 kalau yang tadi adalah 60 besar ini 131 besar nah Indonesia ada tapi di peringkat 85 dan lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga negara-negara ASEAN masih kalah jauh misal saja Singapura ada di peringkat 8 pemirsa kemudian ada Malaysia juga di peringkat 33 ada Vietnam 42 Thailand 44 kemudian Filipina 50 bahkan Brunei juga di atas kita 14 anak tangga yaitu 71 kita juga bisa melihat di sini nah tadi GII itu sendiri sebetulnya dinilai berdasarkan 7 pilar dan masing-masing pilar sendiri juga punya ranking masing-masing dari 131 negara nah ini adalah ranking yang sebelah kanan nih pemirsa ini angka-angka ranking Indonesia di antara 131 negara berpatokan pada 7 pilar penilaian dari GII tadi nah yang paling bagus adalah market sophistication Indonesia ada di peringkat 62 dari 131 negara ini aja sebetulnya yang bisa dikatakan di paruh atas begitu tapi kemudian selanjutnya semuanya di paruh bawah semua termasuk knowledge and technology outputs itu 71 infrastructure itu 80 kemudian creative outputs peringkat 83 dari 131 negara human capital dan research ini 92 kemudian institutions 111 dan bahkan business sophistication ini 114 dari 131 negara oke selanjutnya kita juga bisa lihat indeks daya saing global competitiveness index jadi untuk tahun 2020 pemirsa karena masa pandemi ya jadi ada tema khusus yang dibuat oleh GCI ini bauran inovasi dan teknologi menjadi salah satu prioritas utama untuk mendorong pemulihan ekonomi sementara untuk peringkat GCI Indonesia tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 Indonesia ada di peringkat 50 dari 141 negara kalau kita perhatikan mungkin ini paling bagus dibandingkan yang lain kemudian kita juga bisa lihat dari GCI sendiri sebetulnya juga punya beberapa ekosistem nah khusus untuk ekosistem inovasi Indonesia berada di peringkat 49 nah untuk ekosistem inovasi sendiri ada beberapa pilar ada dua pilar nah yang pertama adalah pilar dinamika bisnis ini Indonesia ada di peringkat 29 kemudian pilar kapabilitas inovasi Indonesia ada di peringkat 74 soal dana ini juga tadi sempat dimensin ya oleh dua narasumber kita Indonesia memang betul sekali data tahun 2020 dari Menristek Brin anggaran dana penelitian dan pengembangannya masih 0,25% dari PDB kita bandingkan lagi dengan negara-negara tetangga dengan Vietnam misalnya yang 0,44% dari PDB kemudian Thailand 0,78% dari PDB Malaysia 1,3% dari PDB sementara Amerika Tiongkok dan Jepang itu lebih besar dari 2% dari PDB ya demikian Anda informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda ya baik terima kasih Dode untuk data-data yang sudah disampaikan dan Pak Pirsa kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Handoko dan juga Pak Mas Huda Mas Huda tadi terkait dengan kontribusi dari swasta yang masih enggan untuk berkontribusi dalam hal anggaran riset begitu apa sih penyebabnya apakah memang ini karena risikonya tinggi atau Anda punya analisa lain ya kalau dari saya untuk apa sih suasana gak mau masuk ke sistem riset itu salah satunya memang kita kalau kita lihat kalau dari data yang saya pembuka itu kita hanya ada insentif super tax reduction dan tax allowance untuk sebagai pendorong kajian RND atau kebijakan pendorong RND nah ini sebenarnya bisa dibanfaatkan oleh sektor swasta namun kalau kita lihat dari negara negara lain seperti Malaysia dia punya beberapa instrumen yang itu bisa untuk mendorong sektor swastanya untuk masuk ke dalam sistem RND di Malaysia itu ada seperti tax deduction ada tax home day ada tax exemption ya nah begitu juga dengan Cina yang sangat tinggi sekali untuk ekosistem RND itu dia juga punya beberapa lebih dari dua kebijakan untuk mendorong RND nah sebenarnya bukan cuman bener tadi yang sampaikan oleh Pak Adoko Pak Kapalabin itu memang resikonya sangat tinggi di Indonesia namun satu lagi sebenarnya selain dari resiko dari kebijakan itu adalah kebijakan patent kita yang belum terlalu bagus nah patent kita ini kan tidak terlalu dilindungi oleh negara ini nah mungkin ini nanti pemerintah bisa masuk ke sini agar patent-paten yang dihasilkan oleh swasta itu bisa dilindungi negara dengan baik kan swasta nggak mau rugi kan pasti kan dia untuk menciptakan inovasi dia mempatankan dia harusnya mendapat kompensasi ketika ada orang lain dia memproduksi teknologi yang dipatankan oleh swasta itu nah ketika patent ini tidak bisa dilindungi maka swasta simulnya disinsertis bagi puasa untuk menciptakan RNG itu menciptakan teknologi dan inovasi percuma saja kita menciptakan teknologi dan inovasi namun bisa digunakan oleh masyarakat bebas tanpa ada royalti oke saya langsung pinta tanggapan dari Pak Handoko terkait dengan hak patent ini seperti apa perlindungannya kepada pihak swasta ketika mereka sudah melakukan riset dan inovasi begitu jadi patent itu sifatnya kebaruan patent itu harus ada kebaruan basisnya kebaruan yang aplikatif kebaruannya itu harus bersifat global tetapi perlindungan hukumnya itu lokal nah itu itu yang harus kita pahami dulu artinya kalau kita menciptakan patent mendapatkan patent kemudian granted itu akan dilindungi di negara dimana kita mendapat meregister patent tersebut begitu nah tapi apa yang disampaikan Mas Nailul tadi saya bisa memahami jadi ini ini mungkin harus dibedakan dengan terkait masalah hak cipta kalau penindungan hak cipta seperti lagu dan sebagainya itu memang jujur masih lemah mungkin di Indonesia tapi kalau patent menurut saya sudah cukup kuat karena patent itu sangat berbeda ya rejimnya dan saya sudah sering mengalami adanya dispute sengketa terkait patent dan itu umumnya bisa dimenangkan kalau memang proses dan dokumen patentnya itu benar begitu baik Pak Huda terkait dengan potensi Indonesia sendiri tadi Anda mengatakan kita memiliki potensi besar di keanekaragaman hayati kalau untuk kekurangannya kira-kira apa yang menjadi kendala atau kekurangan kita dalam melakukan riset dan inovasi ini Pak Huda Pak Handoko maksud kami jadi begini jadi kita hanya kurang masif secara kuantitas maupun secara kualitas jadi meskipun kita memiliki begitu banyak sumber daya lokal seperti yang tadi saya sampaikan terkait geografis terkait kelautannya terkait biodiversitasnya maupun seni budayanya kita belum mampu mengeksplorasi itu dan menciptakan nilai tambah dari itu keanekaragaman hayati apa keanekaragaman hayati ya gitu arti ya memang risetnya kurang masih kurang masih kurang banyak gitu ya jadi kurang masih kurang sekali nah itulah sebenarnya yang menjadi target utama kami dan menjadi tujuan mengapa pemerintah itu akhirnya itu memutuskan untuk melakukan perubahan yang sedemikian dan tanda petik ya itu sangat revolusioner ya dengan membentuk BRI ini gitu karena tax deduction itu kalau di Indonesia itu sudah bisa sampai 300% ya sudah bisa sampai 300% jadi bisa dapat 100% kalau dia hanya melakukan riset kalau dia bisa mampu menjual apa mendapatkan patent mampu menjual memproduksi itu bisa sampai 300% kemudian kita sudah sudah ada mekanisme untuk memberikan royalti pada inventoria ya PNS sekalipun misalnya ya jadi berbagai skema yang umumnya ada di luar negeri itu saya pikir sudah memadai ya tetapi memang nah siapa yang mau melakukan ini ya kritikal emasnya ini masih terlalu rendah gitu ya itu problem utama kita saat ini ya gitu karena dia cara-cara tadi baik kritikal emas apa sumber daya manusianya kritikal emas dari infrastrukturnya maupun anggarannya gitu ya karena kalau di total anggaran kita itu bisa 37 triliun ya anggaran pemerintah saja untuk melakukan riset gitu ya nah ini yang belum terasa dampaknya itu karena ter-ecer-ecer di fenomen ecer-ecer ini masih terjadi sayangnya sehingga kredit emas tidak bisa terbentuk dengan baik gitu ya padahal riset itu tidak perlu dilakukan di seluruh wilayah Indonesia riset itu cukup ada kita bisa fokus di 1, 2, 3 tempat tertentu ya kan orang-orang terbaik dikumpulkan di situ diberi perlengkapan yang bagus di situ diberi anggaran yang kurang lebih memadai itu akan bisa menghasilkan sesuatu dan hasilnya itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia oke baik Mas Sunda kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Andoko ini banyak sebenarnya tantangan atau challenge untuk bisa meningkatkan inovasi di tanah air nah tapi menurut Anda kira-kira mana yang lebih urgent untuk segera dibenahi Mas Sunda yang pertama yang paling urgent tentu saja itu mengenai regulasi dari pemerintah Pak Andoko lebih tadi ya untuk support take protection itu memang bagus sudah sampai 300% tapi memang kita kayaknya masih kurang nih Pak kalau bisa ada kita dampakkan lagi untuk riset dan inovasi itu lebih bagus nah yang kedua memang yang ini masalahnya adalah terdiri keberadaan manusia mana untuk beberapa sekolah saja nih kalau kita lihat dari data pemerintah ternyata untuk penerapan ECT di sekolah itu ternyata sudah diterapkan mulai dari tahun 2012 namun sayangnya beberapa sekolah belum menerapkan atau belum mengintegrasikan ECT dengan kurikulum di sekolah mereka baru 39% sekolah yang ada usur ECT nah penilai yang menyebabkan kenapa sih sumber daya manusia itu kan masih rendah terutama di nilai bisa bisa yang terbaru itu menempatkan kita masih di bawah negara-negara tetangga nah jadi yang paling menarik juga sebenarnya paham dokok itu adalah kalau kita berbicara mengenai anak-anak yang menayati itu kita tidak lepas dari UMKM di perdesaan nah ini bagaimana caranya itu pemerintah ini bisa mampu untuk menggandeng pihak swasta ataupun pihak perusahaan teknologi baik itu digital maupun yang bertifat industri itu bisa masuk kepada UMKM di perdesaan nah ini adalah salah satu fungsi bagaimana kita bisa meratakan pembangunan untuk sektor ECT inovasi dan teknologi sehingga itu tidak terbesar di kota-kota besar nah itu jadi masalah juga nantinya ketika kita berbicara kesenjangan digital atau kesenjangan teknologi antara bisa kota nah ini menurut saya harus diperbaiki juga oke baik mas Huda dan juga Pak Handoko kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya tapi kita berik dulu Pemirsa kami akan segera kembali terus ya terima kasih ada masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Handoko dan juga Mas Huda Pak Handoko kalau kita lihat data tadi ini kan masalah anggaran Indonesia hanya 0,25% kemudian Malaysia lebih tinggi 1,3% dari PDB apakah untuk anggaran kita ini sudah ideal atau idealnya di angka berapa Pak? ya jadi kalau kita mengikuti standar UNESCO idealnya kalau untuk negara dengan PDB yang besar seperti Indonesia itu 1% 1% tetapi 20% itu dari pemerintah 80% swasta sehingga kalau kita bicara itu 0,25% itu saat ini 0,21% dari pemerintah jadi kalau bicara dari sisi itu dukungan pemerintah itu sudah sangat cukup oke nah masalahnya kontribusi swastanya kurang tapi bukan berarti swastanya yang keliru artinya kita ada sesuatu yang kita salah dalam mengelola itu oke nah itulah yang menjadi target kami di print bagaimana kita dengan mengkonsolidasikan sebagai manusia anggaran dan infrastruktur itu kita akan mampu menciptakan ekosistem dimana swasta akan mudah masuk ke riset oke Pak Andoko tadi Mas Sunda mengatakan kalau negara lain itu pihak swasta diberikan stimulus begitu kan apakah Indonesia juga akan memberikan hal yang sama begitu? kalau stimulus yang ada di negara lain sudah ada hampir semua sudah ada tetapi ekosistem dimana swasta bisa masuk itu yang belum ada oke jadi ya karena saya lama bekerja di luar jadi saya tahu persis itu jadi itu misalnya nih kalau di Cina kalau swasta mau bikin R&D dia sudah tidak perlu bikin gedungnya tidak perlu bikin lightnya sendiri ya kan tidak perlu cari listrik sendiri nah itu yang akan kita lakukan jadi seluruh infrastruktur yang ada di print yang di public ini termasuk STM yang akan kita buka supaya swasta bisa pakai dan dia bisa memulai riset tanpa dia harus melakukan investasi itu yang paling kokoh oke sehingga dia tidak memiliki risiko dia bisa masuk kemudian dia bisa meraskan hasilnya dan pada saat tertentu dia akan mulai memiliki minat untuk melakukan investasi juga sedikit demi sedikit ya karena sekali lagi riset itu adalah aktivitas yang sangat berisiko bagi dunia bisnis kalau dia belum kuat ya nah disitulah peranan pemerintah mahali print untuk meminimalisir risiko itu itulah peranannya utama print ya oke baik saya ke Mas Sunda kalau kita lihat tadi dari data yang disampaikan kan Indonesia ini di luar dari 60 besar daftar negara ter inovatif gitu ya kita kalah dari beberapa negara Asia Tenggara begitu kita gak usah jauh-jauh melihat negara Eropa atau negara-negara maju tapi dari negara Asia Tenggara pun kita cukup jauh tertinggal begitu apa ini faktor penyebabnya padahal kita potensinya tidak kalah jauh begitu dengan mereka ya seperti yang tadi saya bilang tadi benar kata Pak Noko infrastruktur sumber daya manusia tersebut di jangka perintah itu melupakan faktor yang menjadikan kita masih sangat kalah untuk bidang inovasinya nah mungkin tadi sedikit menedummu tadi tentang kenapa sih kita kalah di dalamnya dalam inovasi ternyata kalau kita lihat itu data gisi itu memang untuk kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi Indonesia itu relatif lebih rendah maksudnya dan itu gestakkan di angka 4,8 tahun 2019 sampai tahun 2019 untuk inovasi tampilan sendiri dan teknologi untuk ekonomi forum 2019 sampai 2019 nah disini kalau saya lihat bahwa nantinya ke depan ini ini juga menjadi salah satu faktor kenapa sih kalau kita kan selalu bilang ekor kita tinggi ekor kita tinggi maka ekonomi kita yang tidak tidak efisien nah karena kalau kita lihat bahwa sektor swasta itu tidak mau masuk ke dalam negeri untuk inovasi nah ini dikarenakan juga tadi permintaan untuk high-tech teknologi atau high-tech produk kita masih rendah di luar gitu nah kalau kita lihat bahwa Indonesia ini hanya mengekspor 8,1% dari total ekspornya itu itu adalah produk-produk high-tech jadi kita 8,1% dari ekspor kita adalah produk-produk high-tech bagikan dengan Malaysia Malaysia itu 50% itu produk-produk high-tech ekspornya Vietnam juga sama 42 terus Thailand juga 23 nah nah ini lah yang juga menyebabkan kita ini tidak tidak ada ini tidak ada daya tawar ke global apa sih yang kita mau beri ke global ini produk-produk high-tech sama yang tadi seperti Pak Joko bilang kita pasti ekspornya itu tergantung untuk berdaya alam kita mudah-mudahan berharap sih kalau ada yang green ini di bawah itu bisa memutarbalikan data itu bahwa ekspor untuk high-tech kita bisa lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga oke baik Pak Handoko seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi kita harus bisa beralih dari ekonomi berbasis komoditi ke ekonomi berbasis inovasi dan juga teknologi ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa mengalihkan ini semua jadi butuh waktu berapa lama tentu kita sulit memprediksi tetapi yang kita harus lakukan adalah kita mempercepatnya dan saya percaya karena yang melakukan riset dan inovasi itu tidak hanya lembaga riset yang mampu melakukan riset dan inovasi itu semua orang riset dan inovasi itu milik semua orang tidak termasuk perorangan nah sehingga kami berharap kalau kami mampu kita memulai membuka seluruh infrastruktur kami itu akan mendorong setiap orang untuk tergerak dan tidak takut untuk melakukan riset dan inovasi di levelnya masing-masing karena kebaruan itu ada di berbagai aspek itu mulai dari yang remeh-temeh sampai yang teknologi tinggi jadi tidak harus selalu itu teknologi tinggi dan proses inovasi itu yang nanti akan menumbuhkan produk-produk yang inovatif yang kemudian memiliki kognitiveness yang lebih tinggi dan bisa lebih diterima pasang lebih apa sehingga kita tidak sederhana jualan apa ini namanya misalnya sawit ya sawit mentah tapi kita bisa memproduksi tas dari misalnya limba sawit misalnya dipercayai tas yang bagus bisa di ekspor itu pun inovasi dan itu perlu riset masih perlu riset yang mungkin tidak harus dilakukan oleh lembaga riset oke baik Pak Handoko dan juga Mas Sudha kita akan tunggu ini kinerja dari BRIN untuk bisa mengujudkan keinginan dari Presiden Joko Widodo agar bisa ekonomi berbasis komuniti ke ekonomi berbasis inovasi terima kasih Pak Handoko dan juga Mas Sudha sudah bergabung di Hot Economy terima kasih ya Mirsa mulai 2 November 2022 Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV gunakan TV digital atau beli set of box untuk menerima siaran TV digital dengan siaran TV digital gambar akan lebih bersih dan jernih serta canggih dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi berita 1.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Saya Andralus mana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri tetap jaga jarak dan pakai masker sampai jumpa terima kasih telah menerima terima kasih telah menerima